Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ke tim khusus Polri. Dalam laporan pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM mendapat lebih dari 300 potongan video dan foto dari tim khusus Polri. Termasuk bagian video yang tidak tersebar di publik, di mana Ferdi Sambo bertanya pada ajudannya soal kejadian di Magelang. Dan ini memang kami potong untuk menunjukkan beberapa potongan video. Lebih lengkapnya terkait dengan temuan Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kita sudah terhubung dengan Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Habsara dan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah tadi. Tapi kita terlebih dahulu akan bertanya ke Komnas Perempuan dulu. Selamat petang Mbak Siti. Selamat petang, salam sehat selalu. Salam sehat Mbak Siti. Jadi katanya Ibu Putri ini takut melaporkan ada kekerasan seksual. Apa yang ditakutkan Ibu Putri ketika mau melapor? Jadi Komnas Perempuan bersama Komnas HAM memang melakukan pemeriksaan gabungan. Termasuk meminta keterangan terhadap Ibu P, S dan mempelajari hasil asismen dari tim psikologi klinis. Memang ada dugaan kuat terjadi kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7 Juli 2019. Nah konteksnya memang Ibu P berkali-kali menyatakan malu, menyalahkan diri sendiri dan ingin mati. Pada proses-proses di awal kami berinteraksi dengan Ibu P. Nah malu dalam hal ini sebenarnya tadi yang ingin kami sampaikan bahwa korban kekerasan seksual itu mengalami hambatan di dalam pelaporan. Hambatan itu berkaitan dengan stigma terhadap kekerasan seksual sebagai aib dan seterusnya. Nah Ibu P merasa malu, ia menjadi korban kekerasan seksual. Pertama mengingat posisinya sebagai istri dari petinggi polri, JK Untang 2. Kemudian usia yang menjelang 50 tahun atau prelansia. Kemudian dia selain malu ya, dia takut terhadap ancaman yang disampaikan oleh Mahbun C. Kemudian ia memikirkan dampak kekerasan seksual jika ia laporkan terhadap anak perempuannya. Kemudian terhadap karir atau hidup mereka. Jadi hal-hal itu yang mempengaruhi Ibu P terhadap kekerasan seksual. Dan kemudian yang harus dipahami, tidak hanya dalam konteks kasus Ibu P, pengambilan keputusan bagaimana kasus kekerasan seksual itu dilaporkan, itu kerap tidak ada pada korban. Melainkan pada orang-orang yang ada di sekitarnya yang memiliki dominasi terhadap korban. Biasanya itu ayah, suami, atau saudara laki-laki. Termasuk misalnya bagaimana penggunaan istilah. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah dua hal yang berbeda. Tapi misalnya di dalam pelaporan yang disampaikan di tanggal 9 Juli itu disebutkan pelecehan seksual. Itu Mbak yang disampaikan. Jadi artinya untuk kasus dugaan pelecehan seksual ini hanya berdasarkan pembicaraankah? Ataukah ada hasil visumkah juga? Iya, kekerasan seksual ya Mbak. Kalau yang pelecehan seksual itu kan yang dilaporkan, kemudian dihidikan. Oke. Yang kami dapat adalah keterangan dari Ibu P, kemudian keterangan dari S, dan kalau dikontekkan dengan visum, memang karena Ibu P di awal ini untuk visum repertum itu belum dilakukan. Karena tadi malu, kemudian ada banyak hal yang dipikirkan ya terkait dengan penilaian dampak terhadap anaknya, kemudian menyalahkan diri sendiri, dan seterusnya. Jadi memang belum dilakukan visum repertum. Berarti artinya hanya berdasarkan, baru pada berdasarkan ini ya, obrolan ya Mbak Siti. Bukan obrolan, itu pemeriksaan. Oke. Oke, selain dari keterangan Ibu P, juga keterangan dari atau hasil assessment psikologi yang dilakukan oleh psikolog. Nah, itu adalah petunjuk awal untuk melakukan penyelidikan. Karena ada petunjuk awal, maka kemudian kami merekomendasikan kepada kepolisian agar keterangan Ibu P, keterangan S, kemudian hasil assessment psikologis itu dijadikan petunjuk awal untuk memeriksa atau melakukan penyelidikan kekerasan seksual di Magelan. Oke, baik. Nanti saya ke Mbak Siti. Saya mau nyapa dulu. Ada Mas Beka Ulung, Komisioner Komnasam. Selamat petang, Mas Beka. Selamat sore, Mbak. Mas Beka, tadi diungkapkan dalam konferensi pers, juga ada beberapa video, foto yang dirilis. Apakah ini ada perbedaan dengan foto video yang dimiliki oleh tim khusus, Polri? Begini, tentu saja sumbernya sama, hanya kemudian memang kami dapatkan raw material yang diperoleh dari proses pemantauan dan penyelidikan Komnas. Jadi sumbernya tentu saja sama, hanya kemudian kami mendapatkannya bahkan dari recycle bin, dari handphone milik seseorang yang pada tanggal 8 itu ada di TKP. Oke, nah terus kemudian ada temuan juga, ada obrolan Ferdi Sambo yang mengumpulkan ajudan-ajudannya. Itu terjadinya di mana, Mas Beka? Ya, jadi pas tanggal 7 ketika ada di Magelan, mereka kembali ke Jakarta tanggal 8. Kemudian memang berkumpul di Saguling, rumah Saguling 3. Dan kemudian di situ Pak Ferdi Sambo kemudian mengumpulkan atau mengkonsolidasikan ADC-ADC, begitu. Setelah kemudian mendengar pengakuan atau cerita dari Bu Putri terkait kejadian yang terjadi di Magelan tanggal 7, begitu. Nah, dari situ kemudian skenario, terus kemudian perintah-perintah dari Pak Ferdi Sambo itu disampaikan kepada ADC. Jadi skenario, kemudian perencanaan itu adanya di Saguling ya? Betul. Oke, Mas Beka, tadi Mas Beka juga katakan dari Komnas HAM bahwa ini tergolong extrajudicial killing. Apa yang dimaksud extrajudicial killing ini? Iya, jadi extrajudicial killing pembunuhan di luar proses hukum, begitu. Bahwa kalaupun misalnya J itu diduga melakukan kekerasan seksual kepada Bu Putri, seharusnya kemudian itu dilaporkan kepada pihak perwenang, aparat kepolisian untuk diproses selanjutnya. Tidak kemudian ditindak seperti yang sudah kita ketahui bersama, begitu. Oke, Mbak Siti tangkapannya ketika tadi ada temuan dugaannya kekerasan seksual, tapi tidak dilaporkan, malah mengakibatkan Brigadi Diyosyo justru dibunuh. Iya, tadi yang disampaikan, jadi memang kekerasan seksual itu baru disampaikan secara detil kepada FS setelah pulang ke Jakarta. Dan betul bahwa kemudian seharusnya sebagai juga anggota Polri, dugaan kekerasan seksual yang dilakukan di Megang harusnya dilaporkan ke kepolisian. Dalam artian dilaporkannya, itu kan dilaporkan, tapi dilaporkannya dengan mengatakan itu terjadi di Jakarta. Padahal itu terjadi di Magelan. Tapi itu Putri yang bilang itu? Kenapa, Mbak? Itu yang dibilang oleh Bu Putri? Iya, jadi Ibu P sekembalinya, sedatangnya di Sabuli, ia bercerita semua peristiwa apa yang terjadi di Magelan. Jadi di Magelan, ia belum cerita, hanya memberikan informasi bahwa terjadi sesuatu. Tapi detilnya belum. Nah, itu baru disampaikan ketika tiba di Sabuli. Oke, ketika? Oke, Mbak. Hal ini yang harus menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Beka, tidak boleh ada perampasan hak hidup terhadap siapapun, termasuk terhadap diri. Atas dugaan kekerasan seksual atau tindak pidana lainnya. Oke, Mbak Siti, pada saat tadi Ibu baru-baru cerita apa yang terjadi di Magelan, kemudian terjadilah proses pembunuhan berencana, dan Ibu Putri juga dikenakan pasal 340, apakah mungkin ada penuturan dari Putri Chandrawati sendiri bahwa akhirnya ia ikut juga dalam pembunuhan berencana karena takut mungkin ada sang suami di situ atau seperti apa. Apa yang diceritakan, Ibu Putri? Mbak Audrey, saya pikir hal seperti itu mari kita tunggu proses pembuktian di pengadilan. Karena bagaimanapun, kita harus sama-sama menjaga di proses of law dan peraduga tidak bersalah. Tapi yang disampaikan kepada kami bahwa Ibu P mengalami kekerasan seksual dan ia ada di Saguling, kemudian ikut ke rumah dinas. Detil bagaimana pembuktiannya, itu sudah mari kita serahkan kepada proses peradilan. Agar ini juga kita meminimalisir ya berbagai asumsi, berbagai spekulasi yang atau bahkan trial by press terhadap proses ini. Kami merekomendasikan kita sama-sama menghormati di proses of law dan menyerahkan kepada aparat penegak hukum khususnya nanti pembuktian di pengadilan. Oke, sekarang saya ke Mas Beka. Mas Beka tadi sempat dikatakan di awal-awal kalau katanya ada dugaan Brigadier Yoso ini mengancam. Ibu Putri, apa temuan soal ini Mas Beka? Apakah juga sudah diketahui oleh Komnas HAM? Ya, tentu saja apa yang tadi kami sampaikan pada saat konferensi PES terkait dengan proses maupun juga temuan-temuan faktual itu didasarkan pada keterangan-keterangan yang ada dan itu sudah saya kira Komnas HAM sudah merangkum semuanya dan kemudian menyampaikannya kepada publik. Jadi, detil-detil apa yang terjadi terus kemudian buktinya apa faktanya apa keterangannya apa juga disampaikan termasuk juga kaitannya dengan ancaman itu adalah ancaman bahwa ketika Joshua itu menelpon saudara Faye saudari Faye itu menyampaikan bahwa ada ancaman dari si kuat begitu yang kemudian diartikan sekuat begitu. Oke, jadi temuan dari Komnas HAM adalah Joshua yang merasa diancam tapi dari sisi tadi kalau tidak salah di awal-awal dikatakan bahwa Joshua lah yang mengancam Ibu Putri. Nah, jadi yang kami temuan awal kami ketika mendengar atau meminta keterangan dari keluarga korban termasuk juga saudari Faye saudari Faye kemudian cerita bahwa ketika sedang berkomunikasi si Joshua merasa mendapat ancaman dari si kuat begitu. Oke, si kuat itu adalah kuat ma'ruf ya? Iya, kuat ma'ruf dan kemudian ini kan sebagai rangkaian begitu dari peristiwa yang ada di Magelang begitu. Oke, setelah itu apalagi temuan dari Komnas HAM yang patut harus dicermati juga Mas Ika? Iya, saya kira begini, yang ada beberapa hal yang penting begitu ya. Saya kira kan yang pertama adalah fakta soal Joshua terbunuh lewat yang tadi kita sampaikan sebagai extrajudicial killing itu. Yang kedua kemudian ada dugaan kekerasan seksual, yang ini harus ditindaklanjuti oleh penyidik supaya terang, lebih terang prosesnya dan ketika di pengadilan nanti bisa terbukti atau tidak. Yang ketiga adalah soal obstruction of justice menghalangi mengapa kemudian mengurangi penikmatan hak atas keadilan ini kan juga penting dari situ ada yang mengaburkan fakta peristiwa membuat skenario mengkonsolidiasikan personil sampai kemudian merusak atau menghilangkan barang bukti. Nah, temuan-temuan seperti ini dan kemudian kesimpulan dari Komnas inilah yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh kepolisian semuanya supaya apa supaya semuanya jadi terang terus kemudian fakta-fakta bisa dibuktikan dari pengadilan dan siapapun yang memang memiliki kemudian hak atas keadilan itu bisa dipenuhi dalam hal ini baik Joshua maupun Bu Putri maupun yang lain ini kan saya kira pengadilan lah yang nanti akan membuktikan semuanya. Tapi Mas Beka kalau kemarin Komnas HAM ikut dalam mereka ulang disitu adakah adegan kekerasan seksual meskipun kemarin kan dilihatnya hanya tertidur begitu ya adakah karena tidak komplit jadi adakah adegan mereka ulang seperti itu? Ya, ada beberapa scene yang di di Magelang yang memang menguatkan apa yang ada di temuan Komnas apa itu? boleh tahu? Adegan-adegan misalnya soal KM sedang dinasehati Bu Putri untuk lebih sabar begitu terus kemudian juga soal memanggil RE dan RR supaya pulang begitu dan saya kira itu juga ada itu panggilan memberikan ketenangan karena adanya dugaan kekerasan seksual yang dialami Bu Putri betul dan dugaan kekerasan seksual itu diduga dilakukan oleh korban dalam hal ini Brigadir Yosua atau ada yang lain atau yang lain Mas Bekah jadi temuan Komnas adalah adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Saudari PC Oke Tapi bagaimana mungkin ada juga rekomendasi dari Komnas untuk bisa menemukan fakta adanya kekerasan seksual yang dialami Ibu Putri dari korban Ya saya kira kan seperti yang sudah disampaikan Mbak Ami dari Komnas Perempuan saya kira penyidik begitu bisa menindahlanjuti informasi atau temuan-temuan awal Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang memang meminta keterangan dari Bu PC terus kemudian Saudari S dan juga keterangan-keterangan dari ahli psikologi klinis yang mendampingi Bu Putri dari awal sampai sekarang terkait dengan dugaan kekerasan seksual itu dari situ penyidik menindahlanjuti dan membawanya nanti ke proses pengadilan dan pengadilan yang membuktikan apakah memang ada kekerasan seksual atau tidak kalau ada kekerasan seksual artinya Bu Putri harus dipulihkan kalau tidak ada Brigadir J harus dipulihkan seperti itu mekanismenya Mbak Siti kapan terakhir ketemu dengan Ibu Putri? kami bertemu dengan Ibu Putri tanggal 23 Agustus cukup lama ya sebelum mereka ulang dan sebelum pemeriksaan juga ya jadi sebenarnya Komnas Perempuan dan Komnas HAM melakukan pemeriksaan dua kali dan juga membangun komunikasi dengan tim psikologi klinis namun jauh sebelum itu dalam mekanisme sistem penanganan terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan Komnas Perempuan pernah berjumpa dengan Ibu P untuk mengetahui kondisi psikologisnya dan memang di dalam dua pertemuan pertama itu hal yang selalu disampaikan adalah ada tiga kata yaitu tadi ya malu ingin mati kemudian satu lagi oke tiga malu takut dan ingin mati yang kemudian dalam perjalanan dan juga bantuan dari teman-teman psikolog ingin mati itu berkurang di dua pertemuan terakhir dan saya pikir ini adalah hal yang sistem penanganan yang cukup baik dimana korban atau pelapor kekerasan seksual itu sejak awal digampingi oleh psikolog kemudian mendapatkan akses bantuan hukum baik jadi untuk dugaan kita harapkan pola ini juga diberlakukan untuk pelaporan pelaporan kekerasan seksual baik jadi ada dugaan kekerasan seksual yang harus perlu mendapat pendalaman setelah tadi Komnas HAM juga memberikan beberapa kesimpulan rekomendasi untuk tim Suspoli terima kasih Mas BK Ulung Komisioner Komnas HAM dan Mbak Siti Amina Komisioner Komnas Perempuan